Dalam rangka mendorong pemberdayaan UMKM serta menyajikan produk kebutuhan lebaran, Pemkap Temanggung menyelenggarakan pasar murah di halaman pendopo pengayoman. Selain itu juga adanya sedekah sayur dari petani Temanggung sebanyak 8.000 paket. Bertempat di halaman pendopo pengayoman Temanggung, Pemkap Temanggung adakan pasar murah Ramadan pada Kamis 13 April 2023. Hal ini dilaksanakan sebagai upaya mempromosikan produk UMKM serta menyajikan produk kebutuhan lebaran pagi masyarakat, di mana dalam pasar murah yang diinisiasi oleh PKK Temanggung ini, diikuti tidak kurang dari 74 stand berbagai produk khas Temanggung, mulai dari fashion, sembako, serta produk olahan. Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Temanggung menyampaikan bahwa UMKM di wilayah Temanggung menunjukkan perkembangan yang sangat positif, sehingga melalui program ini nantinya dapat dijadikan terobosan dalam program pemasaran. Masih dipertengukan di bulan Ramadan, juga dalam lakang menggeliatkan UMKM yang ada di Kompaten Temanggung dan membantu memberikan ruang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Panitia Penanggara, kami dari tim penggerak PKK Temanggung bersama Drekka Nasda, Asosiasi UMKM Temanggung menginisiasi kegiatan Pasar Murah Ramadan. Sebagai gambaran bahwa UMKM di Temanggung ini secara umum terus menunjukkan kecenderungan perkembangan yang sangat-sangat positif. Namun demikian, UMKM mengalami kendala dengan tantangan dalam beberapa hal. Antara lain, ada aspek kelembagaan, aspek produksi, aspek pembiayaan, aspek pemasaran, dan aspek kapasitas SDM. Saya yakin berbagai program dan kegiatan terobosan telah dilaksanakan untuk memberikan solusi bagi pelaku UMKM melalui program atau kegiatan unggulan yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait baik kegiatan perangkat daerah yang menganggungi UMKM ataupun kolaborasi beberapa perangkat daerah. Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dari pendang maupun organisasi kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan ini terutama Bapak Sekda, luar biasa Pak Sekda ini mengakomodir semua kegiatan di bulan Ramadan ini, tidak pakai kitab. Sementara itu, selain adanya pasar murah Ramadan melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung juga melakukan sedekah sayur sebanyak 8.000 paket yang merupakan partisipasi para petani dari 11 kecamatan di wilayah Temanggung.